3 sistem pendidikan luar negeri yang mungkin akan terdengar unik dan asing bagi orang Indonesia Finlandia Negara Finlandia memiliki sistem pendidikan yang sangat berbeda dari sistem pendidikan di Indonesia Di negara Finlandia tidak ada PR, tidak ada ujian nasional, dan bahkan tidak ada sistem nilai hingga kelas 6 SD Akan tetapi para guru akan memberikan wejangan secara langsung kepada siswa tentang kemajuan hingga potensi mereka masing-masing Para siswa di Finlandia pun juga memiliki waktu istirahat yang lebih lama agar mereka memiliki banyak waktu untuk bermain dan berkreasi di luar kelas Sistem pendidikan Montessori, Amerika Serikat Sistem pendidikan Montessori merupakan sebuah metode pendidikan yang dikembangkan oleh seorang dokter Italia, Maria Montessori Metode ini berfokus untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri Dan memberikan siswa kebebasan untuk memilih aktivitas pembelajaran agar dapat belajar dan berkreasi dalam lingkungan yang menyenangkan Swiss Di negara Swiss, siswa dapat memilih antara dua jalur opsi pendidikan yang berbeda setelah menyelesaikan pendidikan dasar Opsi pertama mengarah ke pendidikan akademis yang mempersiapkan siswa untuk kejenjang kuliah Sementara jalur kedua mengarah ke pendidikan kejuruan yang lebih praktis dan mempersiapkan siswa agar siap bekerja setelah lulus nanti Mungkin kalau di Indo kayak SMA atau SMK gitu Sistem pendidikan Swiss juga berfokus pada pendidikan keterampilan sosial dan pengembangan kemampuan berbahasa asing pada semua opsi pendidikan Terima kasih telah menonton!